Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar panen kayu manis kita berlimpah serta tidak merugi Tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita menonton video ini sampai selesai Silakan teman-teman tekan tombol like serta subscribe yang berwarna merah Silakan teman-teman pecat karena subscribe itu gratis tidak bayar Serta teman-teman nyalakan notifikasi loncengnya agar terus mendapat informasi terbaru dari Channel kami Ayolah jika sudah saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini Semoga kedepannya teman-teman semuanya yang sudah subscribe ke channel ini sukses selalu Kita langsung saja ke videonya teman-teman semuanya Ayolah disini hal-hal pertama yang harus kita lakukan pada saat ingin panen kayu manis Maka kita harus main Jangan lupa kulit bagian bawahnya seperti yang ada di gambar tadi Dan istilahnya disini kami bilang digasing serta dibiarkan selama 3 minggu Nah jika sudah kita gasing atau kita santan Maka kayu manis atau kulit kayu manisnya akan kita panen Insyaallah akan mudah terkelupas dan tidak banyak yang terbuang Sehingga hasil panen kita akan melimpah Langkah yang selanjutnya Lalu teman-teman tunggu Setelah 3 minggu Maka teman-teman lihat hasilnya atau hasil setelah disantan atau digasing kayu manisnya tadi Teman-teman lihat lagi daun kayu manisnya sudah berwarna merah, hijau, atau kuning Karena disitu akan menentukan hasil panen kita agar tidak gagal Nah baiklah disini daun-daun yang bisa kita panen kayu manisnya itu berwarna seperti apa Jika daun kayu manis pada saat teman-teman ingin panen sudah berwarna merah Berarti kayu manis tersebut belum bisa kita panen teman-teman Kenapa? Karena alasannya begini teman-teman Apabila kita panen daun kayu manis teman-teman Saat berwarna merah maka dahannya yang bagian atas atau ujung dahannya akan sulit terkelopas kulitnya Sehingga hasil panen yang kita harapkan itu tidak sesuai Sehingga menyebabkan kita gagal panen Baiklah teman-teman semuanya Selanjutnya daun kayu manis yang sudah berwarna putih Ya kuning keputihan Itu juga tidak bisa kita panen kayu manisnya Karena kulit kayu manis kita cenderung sulit juga terkelopas Sehingga hasil panen kita akan lebih berkurang Dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Padahal pun daun kayu manis yang cocok pada saat kita panen itu adalah daun kayu manis yang sudah berwarna hijau Atau hijau tua Sehingga Apabila kita panen pada saat kayu manis kita berwarna hijau tua Maka hasil panen kayu manis kita akan lebih melimpah Serta kulit kayu manisnya akan mudah terkelopas dari batangnya sampai hujung dahannya Baiklah teman-teman semuanya Ini adalah contoh kayu manis yang sudah kita santan batangnya atau sudah kita gasing batang bagian bawahnya Serta kita tunggu daun kayu manisnya sudah terlihat tua atau berwarna hijau Dan jangan dipanen pada saat daun kayu manisnya berwarna merah Serta berwarna kuning keputihan Apabila kita panen saat seperti itu Maka Hasil panen kita tidak akan produktif atau cenderung gagal Baiklah teman-teman semuanya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Mungkin itulah seputar informasi pada saat ingin panen kayu manis Dan teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan Sehingga teman-teman tidak akan mengalami panen yang gagal Atau kulit kayu manis yang sudit terkelopas Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung ke channel ini Jangan pernah bosan untuk menonton video-video dari Epi Kancil Mungkin teman-teman menonton video ini belum subscribe Silahkan teman-teman subscribe dulu Serta teman-teman tekan tombol like-nya Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan seputar kayu manis Insya Allah akan kami jawab Seputar kayu manis Dan mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman kepada kita semua Seperti kayu manis Insya Allah akan kita jadikan itu sebuah pelajaran buat kita Terima kasih telah berkunjung Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses semua buat teman-teman yang sudah menonton Terima kasih telah menonton!